Kerja keras BPKAD Kutim bersama Satpol PPKutim mendapat pujian dari PJS Bupati Kutim Muhammad Jauhara Effendi. Dalam kegiatan secara simbolis penarikan, pengamanan dan penyerahan aset kendaraan dinas milik Pemkap Kutim itu, terdiri dari mobil dinas dan motor dinas yang digelar di halaman depan kantor Pemkap Kutim Kamis 3 Desember 2020, sementara sudah terkumpul 139 kendaraan dinas, terdiri dari 52 mobil dinas dan 87 mobil dinas. Hasil pengamanan kendaraan dinas itu masing-masing berasal dari para pejabat purna tugas Pemkap Kutim yang berhasil ditarik dengan susah payah dari tiga kota yakni Samarinda, Tenggarong, dan Sangata. PJS Bupati Kutim Muhammad Jauhara Effendi merespon positif hasil kinerja BPKAD bersama Satpol PP yang sudah sejak Sabtu 28 November lalu hingga Rabu 2 Desember 2020 kemarin. Selanjutnya, ia juga memastikan kepada undangan yang hadir jika tim BPKAD dan Satpol PPK Kutim yang bergerak ke lapangan melakukan penarikan dan pengamanan mobil dinas dan motor dinas dengan menjunjung tinggi pendekatan secara persuasif dan tidak boleh ada kekerasan. Jauhar juga mengklarifikasi adanya isu jika ia dinilai arogan dan beringas dari kebijakan pemimpin terdahulu. Hal ini pun dia luruskan jika ia bertugas sesuai dengan porsi atau sesuai dengan aturan. Ya harapan saya kebijakan ini bisa diteruskan lah. Kalau kita bekerja dengan terbit itu kan enak ya, sesuai dengan aturan. Nah tentu apa namanya kebijakan semacam ini kebijakan yang tidak populis lah. Yang kayak gini kan resikonya memang besar, saya pun juga besar kan biarnya yang gak suka dan lain sebagainya lah. Tapi tidak apa-apa, karena ini kan untuk kebaikan kita semua ya. Resikonya seperti itu, kemudian termasuk juga aset tanah ini akan kita tertipkan, sudah dilakukan langkah-langkah, kita juga sudah bicara dengan badan pertanahan agar dibantu penjelasannya persoalan sertifikat ya, supaya di belakang hari tidak ada persoalan. Terima kasih.